Aduh yang dikecualikan oleh Allah daripada fitnah kubur Siapa yang tidak kena fitnah kubur itu? Fitnah kubur, setiap yang tidak kena fitnah kubur Pak kem tangan pagi Apa yang dimaksud dengan fitnah kubur Kamu jangan sengah-sengah, bakal kenal-kenal lo gitu nih Iya Fitnah kubur itu apa? Banyak ulama yang menaksirkan fitnah kubur Fitnah kubur itu bisa juga bermaksud Segala keburukan itu akan kita rasakan ketika kita mati Itu satu Kedua Akibat yang dilakukan dari perbuatan motoran di dunia Yang dia berkelanjutan tapi kita masih tetap nanggung di dalam kubur Nah ini termasuk fitnah kubur Termasuk fitnah kubur Termasuk fitnah kubur Fitnah kubur Kita membuat solim Kita membuat adu domba Kita maling Kita korupsi Duh Tau-tau sampai ajal kita mati Nah Ternyata yang kita paling lagi Yang kita korupsi lagi Uang kucuk dunia Lada Makan kubur Bersenang-senang Kita nanggung dosok Terus nampak Kita nanggung sikso Itu termasuk fitnah kubur Fitnah kubur Atau Mohon maaf Kita mati Kita mati Ternyata anak kita dikucuk dunia Kuburan mahasiswa Ternyata anak kita ribut Urusan kubur Peributan Nanggung Itu termasuk bagian daripada fitnah kubur Banyak kubur Fitnah kubur Ya Jadi segala konsekuensi Dari akibat Kita masih hidup di dunia Yang masih berjalan Kita melakukan Rasanya dalam kubur Itulah namanya Fitnah kubur Fitnah kubur Kalau azab kubur Raku dia usah Kena ngecek Kena ngepuk Kena kacang kubur Itu bagian daripada azab kubur Azab kubur Walaupun aduh Yang dikecualikan oleh Allah Daripada Fitnah kubur Tapi di akhirat Masih kena yubur Ya Pak Aduh Aduh Siapa yang tidak kena Fitnah kubur itu Orang yang mati Bisabillah Berjuang Di jalan Allah Itu sahabat-sahabat tadi Orang-orang yang mati Syahid itu Mereka mati syahid Ya Seperti rompongan Sayyidina Hamza Sayyidina Ja'far Bin Abdul Muttalib Mus'ab Bin Umair Yang gogur mereka Sebagai syuhadah Di jalan Allah Mereka tidak kena fitnah kubur Ya Karena mereka syuhadah Orang-orang pilihan Allah Di akhirat pun Mudah-mudahan mereka lepas Ya Ada lagi Siapa orang Yang tidak kena fitnah kubur itu Yang tidak kena Azab kubur itu Di antara uji Rasulullah Orang-orang yang mati Malam Jumat Dan hari Jumat Ya Makanya ada orang bertanya Ustaz Apa untuk kemuliaan Orang-orang yang meninggal Hari Jumat Dengan malam Jumat Aduh Hadis itu Wajah riwayatnya Matmata Yawmal Jum'ati Awlailatihi Amina min azabil qabri Wa fitnatihi Nah itu hadisnya Para siapa yang mati Pada hari Jumat Dan mati pada malam Jumat Amina min azabil qabri Amanlah dia Daripada azab kubur Wa fitnatihi Dan daripada fitnah kubur Fitnah kubur Aman Tapi akhirat masih kena Jadi orang yang mati hari Jumat Malam Jumat ini Beruntung sebenarnya Tapi usah dia Tumpah 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 Mati beriman 肚 mati malam juga, cuma membuka ahli ibadat malu, maka minta mati malam juga, kiai ustaz berpinta, mati malam juga, dah keno-keno, dah keno, bukan dah keno-keno, kalau dah keno-keno, mati, hidup lagi, mati, ada lagi, dah keno-keno, dah keno, mati, sudah besar, dah dapat bagi, jadi yang penting kita di mahmadacara, dia berpaca hidup, dia mati beriman, sebab akhir umum manusia ini, cuma salah satu dari dulu, dah kati pilihan ketidur, dan dah bakal anu pilihan ketidur, apa itu? kalau tidak suhul khotimah, khusnul khotimah, cuma apa itu? salah satu dari dulu, suhul khotimah, mati dalam keadaan tidak beriman, oh takut, itu ngeri, pereman lagi minta mati beriman, ya lah, dalam kitab Tazkiratul Qurtubi, puji Rasulullah, orang mati beriman itu ada tando-nya, satu, waktu dia sesudah sakalatul mahmud, keningnya berkeringan, menghilang, pecah meninyak, nah, tando-nya mati beriman, kedua, waktu dia sakalatul mahmud, dan sesudah sakalatul mahmud, dua bucu manto jadi, nah waktu baju manto, jadi bagus umum mati buku baju manto, bukan jahat, yang ketiga, bagian depan hidupnya ini agak mengembang, puji Nabi, tando-nya mati beriman, ngapo keningnya berkeringan, itu nunjuk ke dia saking senang, saking gembiran, sama kaya muda kecil, nunjuk hadiah mainan, sehingga keluhan kekuwi, mainan itu di gawahnya lari, nafas mengas badan berkeringan, gak peduli, kanyo hatinya geming, begitu dia lagi geming, kau tahu wajahnya sampai mati, aku berkeringan kening, cuma jangan berobong nak mati, kamu boleh si minyak, aku punya mati dulu, kening waktu itu, wajahnya minyak, ya kan wajah Nabi, itu wajahnya mati, tentu baru mati, ngapo, dia itu nyesel, bercampu malu, wajah mati beriman, sebelum mati, apa uji malaikat, ya pulad, haza mak'adu kapil jadnah, ya pulad, inilah tempat kau kaget, dia juga semuanya, apa uji, ya Allah, kalau aku tahu tempat, aku bakal sehebat semulio ini, ngapo nikmat sehat badanku, tidak banyak menggunakan hadir di majlis, ngapo tidak kaki aku, ku banyak melangkahkan menuju masjid, sobat berjamah, ngapo tidak nikmat rezeki, ku gunakan untuk lebih banyak bersedekah, ya Allah, nyesel, malu, saat itulah dia nangis, saat dia nangis, ajal ke samping, jadi, jadi bagus ibu ibu, ya, mau mati nangis itu, metu banyu matur, jangan galak muat doso ibu, mau mati ini galak, cerita galak, lebih-lebih, kalau udah ngerti, jangan basingnya ngomong, jangan nambah doso, doso lah banyak, jadi, jadi, mati nangis itu, bagus, itu tandanya, dia mati rahim, ini cak mati, setia, ngeceh sana sini, tapi, duduk di warung, beli sayur, bergesa, tak habis-habis, ya Allah ibu, aku setia, ya, tak konu, ngasih wajit waktu meninggal, meleleh ibu, wajah-wajah, pilu, setia, anak gadis, supa hikok, lum laki galak, padahal itu, mati banget, mati begitu, mati begitu, yang ketiga, di nabi bagian depan itu, nambah, ngapuk, sebelum mati, sudah dicecek, Allah lezatnya, mampu surga, ini, mati begitu, cuma manusia, tidak segala asan, segala neki, dengan wajah, ay, kalau saat dia, jangan kemati, hidup, memang hidup, dia, ngapuk, pintar lah, kamu, ngerti, aku ngajar, sekarang, jangan, 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 jangan,